Halo Sobat Programmer dan Literasi, jumpa kembali di Baligie Akademi, sebuah kanal yang konsisten dengan pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini saya akan membacakan sebuah cermen psikologi berjudul Mama. Dua bulan lagi, Mama genap berumur 65 tahun. Untuk sepantarannya, ia tergolong cukup awet muda. Sudah lima tahun terakhir ini pula, ia dalam masa rehat, masa tua yang harus dijalannya sendirian. Panjang umur, menjadi impian kebanyakan orang. Membayangkan masa memegang erat tangan pasangan yang dicintai hingga hari terakhir di bumi. Memberi ciuman hangat lembut di pipi tembem cucu, berkelakar dan bermain bersama cucu di halaman berumput hijau, memanjakan cucu mungil dengan hadiah-hadiah. Itulah impian umumnya orang tua. Impian itu tidak kunjung di alaminya. Suaminya telah lama meninggalkannya. Kepergian tanpa pesan. Setiap Mama mendengar bingnya titik puspa, hatinya menggelegar seperti dalam syair. Tidak ada yang menyangka, berita siang itu akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. Pria yang dicintainya sejak duduk di bangku menengah atas meninggalkannya. Begitu cepat. Tanpa berita, tanpa sepata-kata, tanpa perpisahan. Siang itu, saudaranya menjemputnya dari sekolah. Wajah suram itu membawa langkahnya ke sebuah rumah sakit. Raut wajah kesedihan menyambutnya di lorong rumah sakit. Ada mertua, ibu, ipar, dan Eva putrinya yang masih lima tahun bermain dengan sepupunya. Semua memberi tatapan. Mama menangis dan teriak menanyakan keadaan suaminya. Tak seorang pun berani menjawab. Hanya air mata dan tangisan. Diam seribu bahasa dan tertunduk. Truk menyudahi segalanya. Mobil suaminya sudah tidak berbentuk lagi. Supir truk mengaku salah. Baru saja bertengkar hebat dengan istrinya. Masalah uang. Kata-kata yang diterima dari istrinya menyesakkan. Penuh hinaan dan meremehkan harga dirinya. Hatinya hancur dan pedih. Terburu-buru mengambil setir. Masalah keluarga selalu pelik. Dalam luapan amarah, ia tidak melihat kendaraan di depannya. Suaminya tidak sempat menginjak 50. Kecelakaan mobil memutuskan hidupnya. Empat dekade, mama telah mengabdikan diri pada pekerjaannya. Bermain dengan anak-anak. Mengajari mereka sudah seperti nafas hidupnya. Ia tidak sepenuhnya melupakan suaminya. Tidak jarang, pria datang silih berganti ingin mencoba mengisi kekosongan hidupnya. Namun tak seorang pun mampu mengubah hatinya. Eva, dirinya, dan pekerjaan sudah cukup baginya. Keluarganya tidak banyak berharap darinya. Mereka sangat memaklumi ketertutupannya. Mereka sangat memaklumi ketertutupan mama semenjak kejadian itu. Waktu berlalu, gara hidupnya kembali bersemih secara perlahan. Kebiasaan bangun pagi tetaplah terlestari. Tapi sekarang ia dalam kebingungan menghabiskan hari-harinya. Minggu pertama di rumah sangatlah sulit. Masih terbayang melekat apa yang dilakukan di dalam kelas. Menjadi guru kelas dua, Walau sangat melelahkan, namun sekaligus membahagiakannya. Putrinya Eva, anak satu-satunya, Kini larut dalam pekerjaannya. Ia berada di pulau berbeda, ribuan kilometer dari rumah. Berkali-kali, ia berusaha menghubungi putrinya. Tapi, selponnya tidak pernah diangkat. Nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Demikian jawaban dari mesin. Pertikaian terakhir mereka meninggalkan sayatan luka dan kepedian mendalam di antara keduanya. Mamak menyadari. Ia bersalah hingga berkali-kali mengirim pesan. Putrinya tidak menggubrisnya. Mamak bukan ibu yang baik. Hatimu selalu untuk orang yang tidak nyata dan orang lain. Amok Eva terakhir kali kala ia bertengkar dengan ibunya. Bagi Eva, Bisa mandiri dan tidak tergantung pada ibunya membuatnya lega. Hidup jauh dan menyendiri. Satu sisi, mamak marah dengan sikap penolakan dan kepahitan putrinya. Sisi lain, ia memahami perasaan putrinya. Eva sangat malu dan jenuh atas sikap protektif dan selalu memata-matai sejak kecil hingga kuliah. Tidak hanya ibunya, keluarga dan tetangga menyaksikan Eva tanpa kasih ayah. Tumbuh menjadi gadis berparas cantik. Warisan sifat keras dari ayahnya dan ambisi dari ibunya membuatnya tidak stabil. Pesatnya persaingan kerja, banyaknya pencarian kerja overqualified membuatnya tersudut dan lama mendapatkan pekerjaan. Dirinya termasuk beruntung. Seorang kakak angkatan menawarkan peluang untuk ikut tes pada sebuah yayasan asing, bergerak di bidang sosial. Eva tidak punya kapasitas memberi konseling pada para remaja bermasalah itu, tapi ia dapat membantu administrasi menggantikan pekerja yang sedang dalam masa cuti hamil. Tidak pernah terbayang, dia akan terlibat dalam pekerjaan sosial. Ia hanya tahu profesi guru, dokter, insinior, pedagang, dan perawat. Citatikannya semasa kecil adalah dokter, namun kandas sebatas impian. Ibunya menyerah dan tidak sanggup menyekolahkannya setinggi itu. Perdebatan panjang membuat Eva harus berdiam di rumah selama setahun. Ia pun nekat kuliah pada jurusan teknik arsitek. Awalnya tidak direstu ibunya. Sang ibu sendiri menginginkan putrinya menjadi guru SD seperti dirinya. Mamak memiliki banyak waktu. Sehabis sarapan, ia mengisinya, membersihkan, dan merapikan rumah. Dari menyortir isi lemari, mengumpulkan baju yang tidak bisa dipakai, disumbangkan ke tetangga yang kurang beruntung, menata perkakas dan membawa yang sudah tua, merapikan dokumen-dokumen di lemari, dan membakar yang tidak berguna. Hingga tumpukan album di gudang membuatnya sedih. Album foto keluarga dan foto mudanya mengingatkan pada suaminya. Lembaran foto masa bahagia. Surat-surat cinta sang suami terberkas rapi. Membuatnya meneteskan air mata. Foto-foto Eva sejak bayi hingga diwisuda. Rekaman video sewaktu menikah dan hamil. Kenangan itu menghanyutkannya dalam kesedihan. Membuat tubuhnya lemah tak berdaya hingga tiga hari. Minggu berganti minggu. Bulan berganti bulan. Ia pun bosan dengan pekerjaan yang sama. Mengerjakannya sekali seminggu. Dan akhirnya, melepasnya dan menyuruh seorang pembantu rumah tangga datang setiap pagi membereskannya. Lama-lama, mempekerjakan pembantu penuh waktu. Masa luang pun semakin banyak. Ia mengikuti tayangan drama di televisi. Tidak banyak yang membuatnya betah menonton. Ia hanya menggemari acara menyanyi. Hobi memnyanyinya sudah lama terkubur. Tertumpuk dalam luka seiring pekepergian suaminya. Padahal dari kecil, ia termasuk diandalkan dalam tarik suara. Menyanyi suara bagus walau tidak luar biasa. Begitulah nilai orang-orang. Sering ikut lomba paduan suara antar SD hingga SMA membuatnya terasah. Telinganya peka akan nada. Tayangan pencarian bakat tengah musim. Ia tidak mau terlewatkan satu tayangan sekalipun. Ia juga rajin mengirimkan dukungan SMS pada penyanyi idolanya. Kini ia memiliki acara kesukaan dan selalu mengikutinya. Pernah sekali waktu, ia terlewatkan. Tak terhindarkan, kala itu ada saudara mendadak jatuh sakit. Ia sangat gelisah hingga anak tetangga menyarankannya menonton lewat YouTube. Ia membeli CD lagu kesukaannya sampai-sampai menumpuk. Suatu siang, anak tetangga menyarankan ide mengunduh. Awalnya, mama sempat berdebat masalah hak cipta dan mengingatkan anak muda itu bahwa mengunduh adalah tindakan memiskinkan pencipta dan penyanyi. Pencipta dan penyanyi nanti tidak bisa makan. Begitu sanggahnya. Tapi lama-kelamaan video klip dan lagu unduhan tetangga menggiurkan. Hidupnya kembali cerah dengan lagu dan kesukaannya. Anak tetangga dan keponakan pun menyarankan agar mama mengikuti audisi pencarian bakat. Mereka memuji keindahan suaranya. Namun sebenarnya hanya menghibur dan ingin mengambil hati. Mama adalah tipikal orang yang tidak pelit. Awalnya percaya dirinya kurang. Ia sadar suaranya tidak muda lagi. Namun setelah menyaksikan ada orang tua yang ikut, niatnya pun bulat. Inspirasi ini menarik minatnya ikut dalam audisi pada pencarian bakat. Putaran kedua tahun berikutnya. Segala persiapan dilakukan. Sibuk berbenah diri dengan latihan vokal. Belajar dan membaca tips meraut suara. Dan teknik bernyanyi yang baik. Semuanya ia pelajari dari internet. Lamunan membawanya ke panggung megah. Ia berdiri dengan baju terindah yang pernah ia miliki. Ia suka warna putih. Teman dan kerabat menyaksikannya tampil di layar kaca. Bahkan murid-muridnya di penjuru negeri. Pencarian bakat sangat digemari banyak orang. Mereka rela antri dalam panas dan hujan demi mengejar peluang tersohor. Tidak mengenal usia dan profesi. Dari pelajar SMA, pekerja kantor, pengamen, hingga manajer sebuah kantor ikut kompetisi. Tentu saja, ketika diwancarai latar belakang alasan mereka beragam. Ada yang serius, ada pula sekedar iseng. Ratusan juta pasang mata satu negeri tertuju pada mereka. Berita gembira pun tiba. Rupanya suara indah dan penampilannya yang elegan mampu melulukan hati tiga dari empat juri. Juri yang paling tegas dan berkarakter memujinya. Kerapian dan kehebatan vokalnya. Lantunan My Way milik Frank Sinatra yang dibawakannya mendayu, melumerkan hati penonton yang mendengarnya. Mama berlatih ratusan kali dan menyanyikannya, mengatur ekspresinya di cermin. Mama fokus dengan impiannya. Tanpa disadari, akibat tidak banyak bergerak dan hanya banyak duduk, mendongkrak berat badannya. Bajunya menyempit. Ia agak kesulitan memakai baju terbaiknya yang sudah dijahit sejak awal niat mengikuti. Ukuran itu juga sekaligus batasan berat badannya. Ia berhasil lolos dari audisi awal dan mendapat tiket ke ibu kota. Telepon dan SMS dari kerabat dan teman membanjiri. Bahkan dari teman-teman SMP dan SMA yang sudah terpisah lama. Kepercayaan dirinya kian bertumbuh. Di lingkungan gereja dan pemukimannya, ia makin disenangi. Tidak sedikit yang mengaguminya. Untuk tahapan berikut, ia sudah menyiapkan pakaian putih. Niatnya, ia ingin terlihat ideal dan padat dengan gaun itu. Gaun elegan dengan bahan sehalus sutra yang jatuh selutut. Dipadu dengan kontras sepatu berhak sedang beludru biru. Ketika tetangga bertanya, kenapa mesti kenakan pakaian semahal itu hanya untuk lomba? Ia menjawab, siapa tahu aku gagal ketah berikutnya. Aku harus tampil dengan terbaik. Tiga bulan waktu yang cukup lama, tanpa disadari masalah muncul. Gaunnya sudah tidak muat. Semua artikel tentang diet ia praktekkan. Tidak memakan nasi, mengganti dengan kentang. Berikut dengan jam makan ketat. Tapi faedahnya tidak maksimal. Akhirnya ia memutuskan untuk makan hanya sekali dalam sehari. Sebutir telur, tiga butir kentang rebus, dan segelas susu. Tapi kebiasaan kopi tetap tidak bisa terlewatkan. Tetap dua kali sehari. Berat badannya agak turun. Tapi bajunya tetap saja. Badannya bermasalah. Selain baju, ia juga rutin perawatan muka. Biar licin, biar kayak artis jawabnya ketika teman berpapasan di jalan. Awalnya sekali seminggu. Ia tidak sabar dan keinginan tampil cantik. Mengunjungi pusat kecantikan adalah pilihan terbaik. Sebuah klinik kecantikan sangat tersohor di kotanya disambangi. Melepas simpanan perhiasan emas dilakukannya. Tempat itu cukup mahal, tapi efek obatnya sangat terasa. Hanya dalam dua minggu saja wajahnya bersinar. Teman-teman dan tetangga memuji kecantikannya. Bahkan ia sampai membuat Facebook dibantu anak tetangga. Ratusan foto ia posting di akunnya. Banjir pujian. Ia pun memuji balik. Hari-hari semakin narsis. Ia terkadang lupa akan kegemukannya. Baju itu sengaja digantungkannya di ruang tamu agar ia ingat dengan misinya. Suatu hari di klinik seorang ibu menyarankan agar berkonsultasi dengan seorang dokter terkenal. Seseorang yang mampu menurunkan berat badan hanya dalam sebulan. Waktu semakin terjepit. Tinggal 40 hari lagi. Saran yang tepat. Dokter itu memberinya beraneka obat lengkap petunjuk makanannya. Petunjuk makannya. Bobotnya pun turun. Selera makan turun. Pagi itu ia terbangun meminum obat pelangsing dan segelas kopi panas. Aktivitas memasuki minggu kedua dilakukannya. Beberapa jam kemudian pusingnya tambah dan segalanya serasa ruangan berputar. Ia tertidur kembali bangun dan minum obat kopi dan kentang. Kembali pusing dan dunia yang dia lihat terbalik dan berputar. Keesokan harinya pembantu mengetuk pintu. Beberapa kali pintu diketuk tidak ada jawaban. Sang pembantu mengintip dari kaca. Mama sudah tergeletak di lantai dapur. Diselimuti rasa panik dan ketakutan. Ia meminta pertolongan pada tetangga. Sama sekali ia tidak menduga akan apa yang terjadi pada majikannya Mama. Baru saja ia tiba dari desa merawat ibunya yang jatuh sakit. Pintu samping dibuka paksa. Beruntung Mama ditemukan dalam keadaan bernyawa walau kritis. Namun sejak itu dia bukan dirinya lagi. Ia tidak mampu mengenali teman-temannya lagi. Memorinya hanya ada Eva. Mendiang suaminya megahnya panggung tembang kenangan kemuning dan my way. Mama menangis memandangi putrinya. Ia mengingat Eva walau terkadang bertanya ulang. Air mata Eva mengaliri membasahi sudut hidungnya seolah tidak percaya apa yang terjadi pada ibunya. Mama kenapa harus begini? Demikianlah cerpen ini saya bacakan dan cerpen ini saya tuliskan pada tanggal 8 November 2017 lalu. Terima kasih atas waktunya. Sampai kejumpa lagi di cerpen berikutnya. salam literasi dan Horas selamat menikmati. selamat menikmati.